Berikut ini, kalau yang berikut ini juga dia menikmati rejeki itu dengan cara yang berbeda ya. Punya motor yang jarang-jarang tiba-tiba ketemu orang yang mengkoleksi motor. Eh, motornya ditukar mobil. Mobilnya mewahnya kayak apa sih? Benar mewah mobilnya. Coba kita lihat yang berikut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Itu yang namanya ngimpi, gak sampai ke bawah mimpi. Tapi setelah tidur di situ pengennya ngimpi di dalam mobil. Ya elah, enak kan juga tidur di kasur ya. Ada cerita apa sih tentang mobil dan motornya si Ade Jigo ini? Coba kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ade Setiawan atau Ade Jigo, jebolan ajang pencarian bakat pelawak, menukar motor tua kesayangannya keluaran tahun 1997 dengan mobil mewah seharga 1 miliar milik seseorang yang dijuluki Sultan Karawang, yang merupakan penggemar motor tua. Padahal sebelumnya, motor Ade Jigo sudah ditawar oleh sejumlah artis seperti Raffi Ahmad dan Denny Cagur. Mantan anggota tim lawak tim lawak ini menjadi korban selamat tsunami di Tanjung Lesung pada Desember 2018. Selain kehilangan rekan satu grupnya A.A. Jimmy, sang istri Mayuza juga meninggal karena peristiwa tersebut. Belum genap satu tahun, bapak dua anak ini menikahi Iren Maya Aurida Remy pada 6 Desember 2016 di Malang. Benarkah Ade Jigo menukar motornya dengan mobil mewah milik Sultan Karawang hanya untuk gimmick semata? Dan siapakah sosok di balik Sultan Karawang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini motor ada cerita apa sih sebenarnya motor kamu? Apa yang sudah ditawar Raffi Ahmad, ditawar siapa lagi tuh? Denny Cagur. Sultan yang lain sudah nawar motor kamu, kenapa kamu ngelepasnya ke Sultan Karawang sih? Karena nilainya lebih dari Sultan-Sultan lainnya. Oh Sultan-Sultan yang lainnya masih kurang-kurang menawarnya dibandingkan Sultan ini. Sultan sebelum-sebelumnya itu cuma dimenilai dengan nominal. Padahal? Yang ini berupa barang yang nominalnya ya lebih dari itu. Oh gitu, emang berapa nilainya mobil MERS itu? Saya juga sampai sekarang nggak tahu. Semoga udah dikasih udah naikin aja gitu. Tapi kamu merasa itu nilainya lebih karena? Karena orang-orang bilang itu lebih dari tawaran Sultan-Sultan sebelumnya. Kamu percaya sama orang-orang? Ya nggak juga sih. Ya yang penting kan ngerasain... Takutnya kamu nyesel nggak ya? Tapi mungkin karena yang mobil ini betul-betul orang yang menyukai motor. Iya, jadi sebenarnya bukan suka sama motornya, sama ceritanya. Mungkin nanti dia cerita lebih banyak kali ya. Cerita motornya? Iya, saya sendiri awalnya nggak percaya kalau mau ditukar sama motor. Eh sama mobil. Sama mobil. Iya. Terus yaudah kalau emang nggak percaya bawa aja ke sini. Sampai saya bela-belain sewa mobil buat nganter itu motor dari Jakarta ke Kerawang. Untuk membuktikan keseriusannya, menukarnya dengan mobil. Kamu boleh pilih apa aja yang ada di garasinya. Iya. Itu yang paling mahal yang ada di garasinya. Nggak juga. Tapi karena saya feeling ya. Oh feeling. Iya. Karena yang lain mobil sport ya. Kalau mobil sport kan kadang dipakainya buat harian nggak nyaman. Oh gitu, jadi mobil yang saya dan. Iya. Terima kasih.